Intro Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Sudio menyampaikan Vaksinasi kali ini menyasar kalangan remaja Yang berusia antara 12 hingga 17 tahun Atau para siswa di kota Zikir dan Solawat itu Tujuannya dalam rangka mempersiapkan proses pembelajaran tatap muka atau PTM Yang sempat dicanangkan awal ajaran baru tahun 2021 Namun digagalkan seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 dan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali Sudio menyebutkan target vaksinasi yang menyasar kalangan remaja bangkalan ini Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ialah sebanyak 107.000 siswa Itu sudah buah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kepala Dinas Kesehatan Republik Indonesia Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan ini membeberkan Hingga hari Selasa 13 Juli 2021 kemarin Vaksinasi sudah dilakukan kepada sekitar 1.000 siswa Helmi Yahya, Syahid Mujitahidi, KM Hafiz Bangkalan, melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.